Info Loan Kerja Desember 2021 Di edisi kali ini, kami mencoba memberikan rangkuman info seputar loan kerja terbaru di periode bulan Desember 2021. Tapi sebelumnya, kami ingin merekomendasikan kepada kalian para jobseeker untuk mendownload aplikasi Kita Lulus, sebuah aplikasi startup pencari kerja terpercaya yang sudah digunakan lebih dari 100 ribu pengguna. Selain itu, aplikasi pencari kerja ini juga sangat aman karena dilindungi oleh Kominfo, serta terhubung dengan HRD atau pemilik usaha langsung melalui WhatsApp. Sehingga banyak dari mereka, para pencari kerja yang sudah terbukti cepat mendapatkan panggilan kerja berkat aplikasi Kita Lulus ini. Kabar baiknya, bagi kalian yang mendownload aplikasi ini dari tanggal 1 hingga 12 Desember 2021, maka kalian berkesempatan untuk memenangkan hadiah menarik seperti laptop, smartphone, dan uang jutaan rupiah yang akan diundi oleh Kita Lulus. So, download aplikasinya sekarang juga ya, untuk link download telah kami cantumkan di deskripsi video ini. Yuk langsung saja kita simak rangkuman info loan kerja berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Desember 2021, memiliki pengalaman mengemudikan bus minimal 2 tahun tidak bertato, tidak bertindik dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang untuk proses pengiriman berkas lamaran kerja dikirim melalui email ke rekrutmen ppd at gmail.com, kemudian diseseikan ke karir at perumppd.co.id dengan subjek pramudi underscore nama pelamar sementara berkas lamaran kerja yang harus dilampirkan diantaranya, ya ini foto kopi KTP dan juga kartu keluarga, pas foto latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, memiliki sim B1 umum atau B2 umum yang masih berlaku kemudian fotokopi SKCK terbaru yang sudah dilegalisir, fotokopi surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah kemudian fotokopi ijasa SLTP, SMK ataupun SMA D3 maupun S1 yang sudah dilegalisir, daftar wet hidup, surat lamaran kerja, surat keterangan sehat dan tidak buta warna, kemudian surat pengalaman kerja atau pak lering Luan kerja PT Aisin Indonesia Otomotif dengan penempatan kerja Karawang Provinsi Jawa Barat Indonesia ada pun posisi yang dibutuhkan, ya ini sebagai Post Control Supervisor atau Finance Accounting dan Corporate Planning dengan persyaratan pria maupun wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D4 ataupun S1 dari teknik industri IPK minimal 2,87 mahir dalam Excel dan juga PowerPoint mampu bekerja secara individu ataupun tim kemudian mampu bekerja di bawah tekanan dan untuk posisi yang kedua ya ini sebagai supervisor di bidang New Project dan Localization persyaratan pria maupun wanita usia maksimal 28 tahun, pendidikan minimal D4 ataupun S1 dari teknik mesin ataupun teknik industri IPK minimal 2,87 memahami proses-proses manufaktur, memahami proses supply chain management, memahami proses supplier development kemudian untuk posisi yang ketiga ya ini sebagai supervisor di bidang manajemen informasi sistem persyaratan pria maupun wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D4 ataupun S1 dari teknik industri IPK minimal 2,87 mahir dalam Excel dan juga PowerPoint mampu bekerja secara individu dan juga tim mampu bekerja di bawah tekanan ada pun proses pengiriman berkas lambaran kerja dikirim secara online ke alamat situs perusahaan yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi video ini demikian informasi luang kerja terbaru kali ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua jangan lupa terus dukung channel kami ini dengan cara tekan tombol subscribe like videonya dan jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya akhir kata kami pamit undur sampai berjumpa di informasi luang kerja berikutnya selamat menikmati